Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Balik lagi di opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama yaitu menarik minat belajar anak dengan cinta bersama dengan Mbak Naya founder Little Friends Mbak Naya kalau Mbak Naya sendiri sudah 1 tahun 3 bulan ya sebagai founder Little Friends ini Sebenarnya untuk mahasiswa terutama kan ya Mbak masih bekerja juga terus juga kuliah, menjanjikan gak sih buka bimbel seperti ini? Untuk pribadi saya menurut saya menjanjikan karena yang pertama linier juga dengan jurusan saya kuliah kebetulan bahasa Inggris untuk anak-anak juga, English for children jadi linier aja gitu Mbak, berjalan dengan semestinya dan juga kan kalau bimbel kadang ada kakaknya Les Miss nanti kalau adeknya udah 3 tahun disini juga ya ya menurut saya juga akan menjanjikan untuk jangka panjang seperti itu usaha untuk jangka panjang pasti ada aja gitu apalagi kan kita harus tingkatkan kualitas dari bimbel tersebut dengan mainan yang selalu diupgrade, dibersihkan, dirapikan tempat yang bersih, terus juga gurunya yang bikin mereka nyaman jadi bakal ada aja sih nanti yang bertambah yang bertambah Alhamdulillah banyak juga yang mengunjungi laman Instagram kami kalau sejauh ini prospeknya gimana sih Mbak? kalau dari cara mengajak anak-anak sendiri ya itu ada jangka waktunya ketika memang bimbel di tempat Mbak sendiri? yang pertama kami lihat dulu anak-anak ini kekurangannya dimana karena kan anak gak semuanya sama ya ada yang mereka daya tangkapnya lebih cepat ada yang biasa aja dan juga seperti ini ada yang deluan bisa menulis daripada bisa membaca jadi kami kelompokan jadi gak semestinya mereka harus bisa hari ini yang ini enggak karena daya tangkap mereka kan beda-beda kan kapasitas anak juga tentunya gak sama jadi makanya kami bilang dulu disini belajarnya gak dituntut ya karena gak bisa kita paksa mereka untuk belajar jadinya dia gak enjoy, gak nyaman dari situ aja anaknya merasa enak belajar disini karena gak dituntut dan sesuai dengan kekurangan merekanya dimana seperti itu jadi kami kelompokan berdasarkan kekurangan mereka aja sih dari membaca atau menulis dulu kan kalau untuk yang TK sama preschool jadi gak semata-mata bisa digabung langsung ya kan dengan siswa yang memang sebanyak itu sesuai dengan basic mereka ya kita tes dulu dia belum bisa menulis kita tuliskan dulu setelah itu baru membaca karena beda-beda memang gak pada dasarnya gak ada yang barengan bisa naik level up gak ada yang bisa sama temennya karena gak sama sih daya tangkap mereka pastikan sebenarnya kalau untuk minat orang tua sendiri menitipkan anak mereka di tempat bimbel itu semakin tinggi gak sih mbak? terutama kan memang sekarang tuh orang tua tuh itu sudah mulai jadi orang tua pekerja banget ya wanita karir kalau kita sebut di bimbel malah banyak kan yang ibu pekerja kan menitipkan anaknya mereka juga malah bisa gak miss nitip dari pagi seperti itu karena mereka sudah merasa nyaman tentunya kan yang pertama mereka banyak yang nitipin anak-anak ke tempat kami karena juga ada tempat mainnya belajarnya juga gak dituntut balik lagi ke sana mbak karena berjalan dengan begitu saja belajarnya tuh gak kerasa jadi sama mereka udah dijemput kadang udah dijemput aja nanti dulu masih mau main seperti itu berarti emang sudah ada yang nitipin anak dari pagi gitu? enggak kami belum buka kalau dari pagi memang pada dasarnya masih mau bimbel aja seperti itu memang masih mau sambil belajar bukan hanya untuk bermain itu belum ada sih mbak planning kami masih ke tahap untuk belajar menulis membaca seperti itu udah kayak penitipan anak ya nanti kalau bisa nyaman lagi ya karena merasa nyaman tadi kembali lagi seperti itu kan alhamdulillah berarti mereka enak belajar sama kita tapi sebenarnya memang ya kebanyakan sekarang tuh anak-anak tuh lebih nyaman kepada guru mereka ya guru privat mereka ketimbang orang tua mereka karena sudah sibuk mungkin ya pengajar tapi sebenarnya kalau dari mbak sendiri ada gak sih mbak mungkin pesan-pesannya untuk orang tua sebenarnya gini loh cara ngajar anak biar mereka tuh pengen belajar sambil bermain karena kan enggak setiap orang tua pengen nitipkan anaknya ke tempat bimbel gitu kan untuk belajar mungkin kan enggak enggak pasti sama ya cara ajar kita dengan orang tua kita juga enggak bisa nuntut untuk sama seperti kita tapi kan mereka kadang ada ibu bekerja mungkin balik capek tapi mau ngajarin anaknya dengan itu mungkin mereka terbaik emosi tapi sekarang udah ada solusinya bimbel ke tempat kami aja karena belajarnya sambil bermain juga supaya anaknya merasa nyaman dan gak dituntut kalau orang tua kan kadang tidak mau sabar oh masa belum bisa baca masa belum bisa menulis udah segini padahal kan dengan cara mereka belajar itu yang pertama mereka lihat kalau gak nyaman ya susah mau nangkap materi yang diajarkan pernah gak sih ada orang tua yang memang nuntut mbak anak saya ini pokoknya harus bisa kayak gini gitu ya harus bisa kayak gitu gitu pernah gak sih mbak ada sih mbak yang bilang ini gimana tempat lesnya apakah sepersekian bulan udah bisa membaca nak untuk itu sebelum mendaftar saya bilang ini belajarnya tempatnya gak dituntut tempatnya juga ada playground karena anak-anak belajarnya kalau dia gak mood gak akan bisa masuk ke daya ingat mereka gitu jadi disini mbak belajar dulu eh main dulu yang penting pintar itu manus bahagianya dulu yang kami utamakan tantangannya sejauh ini apa sih mbak sebagai founder little friend sendiri ya sebagai tenaga pendidikan di barakatanya nih ya sebagai guru bimbel tantangannya di mungkin ini saingan saingan juga kan semakin banyak sekarang tempatnya lebih bagus terus juga tenaga pengajarnya lebih banyak tapi ya itu self branding aja lagi sekarang dimana kita yang dari mulut ke mulut sih mbak juga saya banyak dapetnya jadi bisa kayak branding diri di size up sosmed gitu misalnya sosmed jalan cuman kadang di WA ini tau dari mamanya ini mbak tau dari mamanya ini jadi seperti itu kan ya udahlah saya percaya aja pasti ada aja rezeki kami ternyata kan Alhamdulillah sekarang udah bisa menampung tiga puluhan orang pernah gak sih mbak kebayang sampai di titik ini sampai udah memperkenjakan orang gitu kan sampai peminta bimbel sekarang sudah banyak karena memang kedekatan mbak sendiri dengan anak-anak tuh kan pasti ngenak banget ya dengan cinta tadi ya banyak banget ya mbak rasanya udah bisa sejauh ini tuh juga mungkin diri sendiri gak percaya karena di umur yang masih 22 saya mendirikan bimbel kemarin wah sekarang udah 1 tahun 3 bulan tapi anaknya udah segini gak tau juga kan bisa berjalan seperti itu ternyata banyak orang tua yang mempercayakan ke saya berarti tanggung jawabnya lebih banyak lagi terus juga harus anak-anak dibagi cintanya dengan lebih banyak lagi gak boleh ada yang gak kebagian sebenarnya sampai sini juga gak bakal bisa percaya sih mendirikan bimbel masih belum tamat juga kan kuliahnya masih nyambil Alhamdulillah tapi kuliahnya linier jadi itu modal pertamanya balik lagi belajar dengan cinta tapi mbak waktu kemarin kan sekarang kan sudah 2 orang ya yang memang bekerja dengan mbak di Little Friends ini sendiri kan waktu itu mbak ada kualifikasi tersendiri gak sih dengan tenaga pendidiknya sendiri ya karena kan memang ini kan belajar dengan cinta tadi ya kan takutnya nanti rekrut orang sembarangan ternyata gak ada kedekatan sama anak-anaknya gitu ada mbak kualifikasi tertentu seperti waktu interview udah dibilangin kamu memang tujuannya kesini untuk apa kalau cuma untuk mencari kerja dan pengalaman bukan disini disini bukan semata-semata untuk mengajar tapi untuk sharing sama anak-anak untuk bertanya gimana harinya terus seperti kalau anak-anak gak mud harus ditanya dulu kamu bisa gak bikin anak ini mud jadi perlu saya tanya dulu mereka sebatas mana suka sama anak-anak dan juga alhamdulillah udah dapet yang sarjana bahasa Inggris sama yang ini juga yang anak-anak juga untuk anak-anak ya pegepaut udah ada kualifikasinya sih jangan-jangan temennya sendiri nih gak gak temen sendiri malah lebih tua terus saya malah lebih tua ya mbak tapi emang sebenarnya dari mbak sendiri dan juga karyawan kan juga harus ini ya semasuk gitu kan takutnya nanti kalau misalnya mereka itu juga emosi ya ternyata iya tapi ternyata setelah mereka melihat cara saya ngajar mereka mengikuti mbak dia ngelihat oh cara ajarnya seperti ini saya mau saya yang diikutin gak bisa kalian cara ajar saya seperti ini gak semata-mata kita maksa mereka harus bisa hari ini gak seperti itu karena beda-beda daya ingat anak jadi dia yang mengikuti oh seperti ini pelan-pelan harus gak sambil ngobrol malah sambil mengeja itu harus ada main-mainnya juga kami tapi dengan itu anak-anak cepat daya ingatnya mbak karena merasa tidak dipaksa sejauh ini dengan daya tampungnya sekarang sudah berapa masih mbak anak didik mbak sendiri? udah berapa sekarang? udah kurang lebih 30 orang mbak itu pengen bakal di open recruitment lagi anak-anak yang baru? ya udah ada open recruitment lagi untuk anak-anak baru dan mau gak mau saya juga harus nambah orang lagi untuk mengajar iya karanya kan takut dengan dua orang yang itu gak kehandle dengan semua anaknya ya bener jadi untuk itu kayaknya dalam waktu deket ini bakal ada recruitment lagi untuk guru karena gak mau ada mereka yang gak dapat perhatian saya karena kan tanggung jawabnya harus lebih banyak lagi terus mereka harus kebagian cinta semua ya mau gak mau kita harus tambah guru supaya semuanya adil oke selama satu tahun tiga bulan ini mbak ada gak sih cerita menarik ketika mbak mengajar langsung ya dengan anak-anak? kalau untuk cerita menarik setiap harinya pasti ada mbak karena selalu berkesan apalagi ketika orang tua menyampaikan apa yang anak itu sampaikan di mereka seperti bahagia belajar dengan Miss Naya seperti senang belajar di tempat kami karena tempatnya nyaman Alhamdulillah mereka mengikutinya dengan bahagia juga kalau bimbel kadang bimbelnya belum buka Miss udah ada yang juga belum soalnya ini gak sabar lagi mau bimbel malah ada yang gak mau sekolah di TK lagi maunya sekolah sama Miss Naya aja katanya seperti itu jadi menurut saya semuanya berkesan sih kalau anak-anak itu dan yang SD sampai SMP juga betah di tempat kami Alhamdulillah mengikuti Alhamdulillah mengikuti ya oke menanya kita jadah dulu nanti kita bahas lagi nih ya terkait dengan tempat kita yaitu menarik minat belajar anak dengan cinta Pemirsa akan makan kembali setelah jidah pariwara berikut ini selamat menikmati selamat menikmati